Terima kasih Mungkin kita mulai sambil menunggu Dan untuk teman-teman yang Mengajak Yang ingin mengajak rekan-rekan Atau kerabat dan teman-teman yang lain Boleh diinfokan saja Lewat Whatsapp Atau lewat Platform chat lain Atau bagaimanapun Nanti bisa diinfokan ke teman-teman yang lain Yang bergabung Kajainal juga nanti bisa info lagi di grup Yang menyampaikan kita sudah Memulai acara ini Baik Kampan nih Saya izin membuka acara dulu Enggak Terima kasih Bisa bertemu lagi Belajar bersama lagi Sharing bersama lagi Ini adalah hari yang keempat Di webinar kita Donation Dan hari ini Alhamdulillah Telah hadir bersama kita Yang saya hormati Kang Pahmi Fahru Roji Alhamdulillah Terima kasih Kang Atas kesediaannya Untuk mengisi materi Sehari ini Bagi teman-teman yang Siap Terima kasih Kang Bagi teman-teman yang belum kenal Siapa Kang Pahmi Fahru Roji Mungkin saya sedikit perkenalkan Tapi nanti Kang Pahmi akan Akan memperkenalkan Lebih detail tentang Siapa beliau Kang Pahmi adalah Founder sekaligus CEO Dari PT Genesis Teknologi Indonesia Dan beliau juga saat ini Masih aktif sebagai Assistant Executive Director Di Forum Investor Bekasi Seperti yang sudah disampaikan Oleh beliau tadi Bahwasannya Beliau Saat ini masih sekolah Sama saya juga masih sekolah Ya Kang Dan Teman-teman juga disini Masih banyak yang sekolah Jadi tetap semangat nih Mungkin nanti ada beberapa Hal yang bisa Kang Pahmi berikan Untuk motivasi Agar adik-adik kita nih Tetap bisa Motivasi untuk terus belajar Gitu ya Tema kita Yang akan dibawakan oleh Kang Pahmi Sore ini adalah Bagaimana membangun Pola pikir kritis Atau critical thinking Di era Transformasi digital Dimana Semuanya serba digital Bahkan dengan adanya pandemi Corona ini COVID-19 ini Kita semua dipaksa Untuk bertransformasi Menggunakan platform Teknologi digital Lebih cepat Seminar biasanya Offline Sekarang harus online Ya Tapi Alhamdulillah Di balik setiap Ancaman Itu selalu ada peluang Ya Bagi orang-orang yang jeli Melihat peluang Yang ingin belajar Yang terus memotivasi dirinya Untuk lebih baik Mempunyai pola pikir yang growth Yang terus bertumbuh Insya Allah Tidak akan kalah Dengan kondisi hari ini Tapi tetap Bisa bertahan Karena Yang bisa bertahan Adalah bukan mereka yang pintar Tapi mereka yang bisa beradaptasi Itu teori evolusi Sebetulnya Bukan teori evolusinya Charles Darwin Ya Risk and opportunity Ya luar biasa Ada Kang Sofian Hadir bersama kita hari ini Baik Karena sudah masuk Pukul 15.47 Mungkin tidak berlama-lama lagi Saya akan mempersilahkan Kang Pahmi Untuk bisa langsung menyampaikan Memaparkan materi Bagaimana membangun Pola pikir kritis Di era transformasi digital Waktu dan tempat Kami persilahkan Kang Pahmi Siap Terima kasih Kang Riki Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kenal Teman-teman semua Yang ada di Webinar donation ini Sebelumnya Saya mau Minta maaf dulu nih Kang Kalau misalkan Agak Agak-agak Gimana gitu Disini kan pasti Banyak senior-senior juga Yang lebih paham Soal bangun Critical thinking Apalagi soal Transformasi digital Cuma Ada ingin saya disini Kita buat Sharing bersama Ada value Yang bisa kita Obrolkan bareng-bareng Disini Ada pengalaman Yang bisa kita juga Kupas bersama Intinya saya Menaruh hormat Kepada senior-senior saya Yang ada disini Kang Riki Kang Sofyan Tadi kan ada Kang Senol juga Saya Mohon maaf nih Kalau misalkan Kali ini Saya jadi Pemateri Yang jelas Saya gak mengurangi Rasa hormat saya Kepada Buyo-buyo ini Buat teman-teman Juga jangan sungkan Kalau misalkan Nanti ada yang salah Dari saya Silahkan koreksi Kalau nanti ada pertanyaan Juga nanti bisa Diajukan lewat Moderator Ada apapun Kita terbuka saja Karena Memang pola Pola komunikasi Yang dibangun Buat anak-anak sekarang Itu kan Kita Lebih ke Keterbukaan informasi Keterbukaan data Keterbukaan Terdapat Kita ini Yang benar-benar Beda gitu Polanya Bukan cuman Sekedar pola Tapi juga Dari sisi Teknologinya Bagaimana Transformasi digital Mempengaruhi Pada hidup manusia Bagaimana juga Pola hidup manusia Mempengaruhi Pengembangan teknologi Itu sendiri Ini sebenarnya Kita jangan terpaku Bahwa Oh Ternyata manusia Dipengaruhi Sama transformasi digital Enggak Justru sebaliknya Bisa jadi manusia Juga mempengaruhi Transformasi digital Itu sendiri Oleh karena itu Mungkin Di kesempatan kali ini Saya dikasih Temanya yang agak berat Sebenarnya Sama Kang Riki Ngebangun critical thinking Di era transformasi digital Karena saya yakin Kang Riki ini lebih pakar Dari soal Soal ngebangun Pola critical thinking Itu gimana Caranya Gimana ngebangun Yang gimana Maintenance Cuman yang jelas disini Kita sama-sama Nanti kita ngobrol bareng-bareng Apa sih yang dimaksud Dengan critical thinking Dan layer-layer Selanjutannya Ini saya mohon izin Saya share screen Soal Apa namanya Membangun critical thinking Di era digital transformasi Kalau misalkan nanti Saya nyari Cepat Atau gimana Teman-teman Boleh nanti Kasih ini aja Kasih kode aja Oke Sebentar Kok ini saya gak bisa ngecah ya Kayaknya belum dikasih ini ya Halo Kak Pahmi gimana Kak Riki Ini saya kok gak bisa Akses share ini ya Akang sudah sebagai presenter kok Sudah 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 sebagai presenter Kok gak bisa ya Sudah bisa Resend Oke gak apa Sambil jalan deh ya Sambil jalan Beberapa hal sebenarnya Yang ingin saya sampaikan Soal critical thinking In digital transformation era Tapi sebenarnya enaknya Ada Ada Pilihnya sih PowerPointnya Bentar Kalau kirim ke kami kan Nanti kami Bukakan disini Dari Host Oh boleh Boleh Ini saya kirim disini ya WhatsApp aja boleh gak apa-apa Oke Siap Sambil saya kirim dulu Kang ya Siap Maaf ya teman-teman Ini kita ada Kayaknya sih Kayaknya ini Soalnya ini pas masuk ke share screennya Nggak Tombol sharenya tuh Nggak aktif Kang Nggak aktif ya Disini sudah sebagai presenter nih Ini saya kirim Ini saya kirim ke WhatsAppnya Ini saya kirim Jadi nanti dibuka aja di tampilan hostnya Oke Berapa hal Berapa hal sebenarnya yang mau saya share soal critical thinking ini Yang pertama memang kita mesti mesti tahu dulu secara general itu Teman-teman pasti sering denger lah gitu Soal critical thinking itu Sering denger istilah critical thinking Bahkan mungkin lebih sering denger critical thinking dibanding transformation Digital transformation itu sendiri Yang jadi masalah Kadang kita itu cuma sekedar tahu Sekedar denger Soal critical thinking Critical thinking gitu Tapi kita Kita malah Malah lost in definition Biasanya begitu Lost in definition Sebelumnya Sebelum masuk ke materi yang lebih serius gitu Saya Saya pengen Pengen cerita dulu nih Sedikit Soal Katar belakang saya pribadi Tadi kan Belum sempet perkenalan lebih jauh ya Pertama Benar kata Kang Riki Saya itu sekarang masih aktif Di forum investor Bekasi Sebagai asisten eksekutifis direktur Jadi forum investor Bekasi itu adalah Wadah untuk para pengusaha Yang ada di wilayah industri Bekasi Memang kita Kebanyakan Para pengusaha di sektor manufaktur Ada yang di kawasan Egypt Ada yang di kawasan Jawa BK Ada yang di kawasan Delta Silicon dan sebagainya Fokus kita memang di pengusaha-pengusaha Manufaktur Akhirnya kita bikin semacam Pagyuban lah gitu Forum investor Bekasi Untuk menyambungkan Tiga segitiga Apa namanya Segitiga emasnya Yang ada di Di kabupaten Bekasi khususnya Antara masyarakat industri Pemerintahan Dan juga pengusaha di kawasan industri Itu soal forum investor Bekasi Yang kedua tadi benar juga Kata Kang Riki Sebenarnya ini proyek Proyek baru Proyek baru Genesis teknologi Indonesia Biasa kita nyebutnya Get In Singkatnya Get In Get In ini adalah Salah satu platform baru Boleh kan di slide yang kedua Ajarah Get In ini adalah Platform baru Yang kita kembangkan Untuk mengikat teman-teman Sebenarnya teman-teman Yang masih muda Yang mungkin Masih sekolah Ada juga yang Udah kuliah Ada juga yang baru lulus kuliah Mungkin kita supaya Ngumpul disitu Untuk ngomongin soal Sebenarnya Seberapa jauh sih Pengaruh Transformasi digital Terhadap lingkungan Di sekitar kita Karena kita nanti Bakal bikin riset Karena kita nanti Bakal bikin Segala macam Publikasi Yang kaitannya Dengan pengaruh-pengaruh Soal transformasi digital itu Nah teman-teman Izin ini Saya tampilkan Slide Tentang saya pribadi Kemudian Kalau dari Background pendidikan Saat ini Tadi saya bilang Saya masih sekolah nih Teman-teman Sama teman-teman semua Kita masih anak-anak sekolah Saya sekarang Masih sekolah Di Diplomasi And Public Policy Universitas Paramagina Kebetulan Sekarang jenjangnya Dijenjang master Belum Belum dapat Gelar masternya Masih kandidat Mudah-mudahan nih Bulan Juni Atau Oktober ini Sudah selesai Mohon doanya juga nih Dari teman-teman Supaya Nanti dilancarkan Untuk proyeknya Kalau S1 Saya sendiri Agama lain Yang sebenarnya Kalau S2 Saya di Public Policy Sama Diplomasi Saya S1 Di Linguistic Kalau teman-teman Belum familiar dengan Linguistic Linguistic itu adalah Tentang Lungu Bahasa Lungu Bahasa Mulai dari struktur psikologisnya Struktur Apa namanya Permaknaan Dan sebagainya Nah Kalau untuk Work Experience Tadi sudah saya Kasih tahu Dan Ada satu juga Yang mau saya highlight Itu Saya pernah di Presiden University Sebagai asisten dosen Kenapa saya highlight itu Maksudnya Saya juga pengen Ngasih tahu ke teman-teman Bahwa sebenarnya Dijenjang karir itu Nggak mesti Nggak mesti Mentereng Nggak mesti Atau apa namanya Nggak mesti Liner gitu Oh kalau jadi asisten dosen Nanti jadi dosen disini Nggak semuanya itu Tergantung Determinasi kita Tergantung Apa sih mau kita Kalau kita mau Jadi A Yaudah Tetapkan dari sekarang Jadi A Ini yang saya maksud Dengan critical thinking Pada poin pertama Critical thinking itu Bukan cuma sekedar Kita Apa namanya Kritis sama orang Bukan Memang kritis Itu bagian dari Pengertian critical thinking Tapi critical thinking Yang sebenarnya adalah Kita bisa Memanage Bagaimana pola pikir kita Diri kita sendiri Untuk mencapai Intinya pikir Pribadi kita Nah kebetulan Saat ini juga saya Ada project Bareng Dosen di kampus Buat bikin Salah satu Buat bikin satu Veta analitis Tentang Keterikatan Apa namanya Keterlibatan China Keterlibatan Tiongkok Di Infrastruktur digital Program Infrastruktur digital Di wilayah Asia Tenggara Jadi ini nanti Bakal saya Sedikit-sedikit Saya highlight Mangga kan Di selanjutnya Nah ini Di slide selanjutnya Kita nanti bakal ada Beberapa bahasan Ada 4 layer utama Yang nanti Mau saya kasih Apa namanya Kita share bareng-bareng deh Di sini Slide selanjutnya Yang pertama itu Soal critical thinking Itu sendiri What is critical thinking Terus Apa namanya Nanti Linguistic attribution Terus yang keduanya Kita ngebahas Soal digital transformation Itu sendiri Apa Yang ketidanya Baru kita Bahas kombinasi Antara critical thinking Dengan digital transformation Yang Langsung ke Yang critical thinking Aja mungkin Kang ya Nah ini Tadi Bahasan Bahasan-bahasan Kita di sore ini Di bagian critical thinking Kita langsung masuk Ke pormasian Critical thinking What is critical thinking Sebenarnya Ini Saya Kutip Dari Salah satu Laman online Dari Stanford.edu Sebenarnya Kalau teman-teman Di sini mungkin Gak kelihatan Tapi linknya Ada di bawah Ada link Link saya Ngambil pengertiannya Dari mana Karena begini Teman-teman Kenapa saya Highlight soal Dari mana Ini saya Ngambilnya Pengertian Soal critical thinking Salah satunya Juga adalah Kita mesti Kritis Dari mana Sumber yang kita Peroleh Sumber bacaan Sumber pendengaran Karena sekarang Podcast banyak Kemudian radio Online juga banyak Kita benar-benar Harus kritis Jangan asal Kita comot Kita ambil Itu bisa Jadi Satu masalah Tersendiri Misalkan teman-teman Asal nyomot Asal ngambil Terus tiba-tiba Klaim Sebagai pendapat Teman-teman sendiri Itu Secara etis Sudah bermasalah Dan juga Nanti Kalau misalkan Ternyata itu Dipakai untuk Kevaluan komersil Itu bisa Malah Paling Buruknya Itu bisa Kena pidana Pidana Karena termasuk Salah satu Tindakan kriminal Kita masuk Kepengertian Critical Agak teoretis Sebenarnya Tapi saya Pengen Pengen Ngasih Pengertian Yang Ini saya Ambil Dari salah satu Fakultas Fakultas Filosofinya Di Stanford Edu Di sana Di Amerika Kenapa Begitu Karena Teman-teman Yang di Generasi Z Saya sendiri Dari generasi Millenial Kang Ricky Juga masih Termasuk Pergolong Generasi Millenial Nah kita ini Memang punya Set value Sudah mulai tinggi Teman-teman Kita ini Sudah mulai Punya Apa namanya Standar Platformnya Beda Sama generasi Generasi Yang mungkin Sering kita dengar Baby boomer Generasi Generasi X Dan sebagainya Oleh karena itu Kita juga Tidak boleh Ambil Kita juga Jangan Jangan Cuman Sebatas Ngambil Pengetahuan Itu Layernya Masih Layer-layer Awal Kita harus Ngambil Yang bener-bener Yang paling tinggi Karena Nanti Walaupun Kita Tidak Mungkin Tidak Peroleh Pemahaman Secara Sempurna Cuman Nanti Teman-teman Bakal dapat Pembelajaran Bahwa Ternyata Pengertian Yang saya Ambil Dari Paling tinggi Itu Sudah mencakup Segala hal Yang biasanya Dibacakan Orang Itu Di Layer-layer Yang masih Layer-layer Awal Critical Thinking Itu Kalau menurut Rawls Itu yang saya Kucip Adalah Karakteristik Set of Principles For Resigning Basic Rights And Duties And For Meaning Blah Blah Dan Selanjutnya Jadi Critical Thinking Itu Sebenarnya Kata kuncinya Ada Karakteristik Karakteristik Dari Prinsip-prinsip Yang kita Pegang Untuk Bisa Kita Tunjukkan Atau Kita Tahu Mana Hak kita Mana Kewajiban Kita Karakteristik Itu Yang harus Jadi Pegangan Teman-teman Dulu Pasti Banyak Kalau Dari Kanditi Pastikan Punya Apa Namanya Pendekatan Soal Critical Thinking Ada Dari Layer Apa Dari Senior Saya Yang disini Pasti Bakal Ada Lagi Pengerjaan Critical Thinking Kenapa Saya Mengangkat Ini Karena Karakteristik Itu Memang Harus Dibangun Dari Semenjak Kita Di Bangku Sekolah Bahkan Dari Sekolah Yang Jadi Permasalahan Kalau Teman-teman Perhatikan Kita Pembahasan Critical Thinking Itu Kan Biasanya Baru Masuk Di SMA Kelas Dua Di SMA Kelas Satu Saya Nggak Tahu Kurikulum Sekarang Dulu Saya Waktu Sekolah Itu Dapatnya Baru Pas Masuk Ke Logika Matematika Baru Ngebahas Critical Thinking Pas Kuliah Baru Masuk Soal Filsafat Dan Sebagai Macem Menurut Saya Nggak Terlambat Tapi Memang Agak Kurang Agak Kurang Cepat Kita Untuk Penetrasi Ke Layer Kritis Itu Mestinya Dari Tataran SMP Kita Sudah Sudah Paham Soal Karakteristik Kritis Itu Sendiri Kayak Gimana Kita Harus Paham Mana Hak Kita Mana Kewajiban Kita Karena Tujuannya Itu Adalah Untuk For Determining The Proper Distribution Of The Benefits And The Burdens Of Social Cooperation Jadi Kita Itu Nanti Setelah Paham Mana Hak Mana Kewajiban Kita Jadi Paham Juga Mana Ambil Ini Benar Benar Jadi Beban Sosial Kita Dan Ini Jadi Kewajiban Sosial Mungkin Kita Bisa Langsung Masuk Ke Slide Selanjutnya Pengertian Ini Yang Kata Kuncinya Sederhana Teman Teman Yang Mesti Teman Tegang Adalah Karakteristik Untuk Membedakan Mana Hak Mana Kewajiban Intinya Disitu Kalau Dari Kutipan Nah Di Slide Ini Kita Udah Mulai Bahas Soal Atribus Dari Critical Thinking Itu Sendiri Kan Tadi Gitu Udah Paham Soal Pengertian Pengertian Dasar Basic Konsepnya Basic Konsep Dari Critical Thinking Itu Apa Karakteristik Untuk Membedakan Hak Dan Kewajiban Supaya Kita Paham Mana Yang Boleh Kita Ambil Mana Yang Benar Benar Jadi Cara Untuk Kita Bisa Per Oleh Karakteristik Itu Adalah Dengan Beberapa Hal Yang Saya Cantumkan Di Sini Ini Saya Ambil Itu Dari Salah Satu Laman Website Yang Bahas Soal Critical Thinking Yang Dia Benar Fokus Soal Apa Namanya Mindset Programming Dan Sebagai Macem Linknya Ada Sebenarnya Di bawahnya Cuman Ini Gak Kelihatan Yang Pertama Kita Harus Paham Dulu Identify A problem Or issue Pasti Pertama Walaupun Kita Sudah Paham Critical Thinking Itu Kita Juga Mesti Paham Masalah Atau Isu Apa Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Jadi Yang Pertama Yang Harus Teman Teman Lakukan Adalah Kita Harus Bisa Mengidentifikasi Masalah Atau Isu Apa Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Contohnya Begini Misalkan Teman Teman Ini Kan Ada Yang Aktif Juga Mungkin Di Ekstra Kulikular Dulu Saya Aktif Di Ekstra Kulikular Misalkan Begini Teman Teman Itu Ngadapin Masalah Masalah Di Dalam Kelas Sama Masalah Ekstra Kulikular Ekstra Kulikular Itu Beda Pendekatannya Kalau Kita Kita Dapatin Masalah Di Dalam Kelas Itu Kita Pastikan Pendekatannya Lebih Ke Pendekatan Akademis Kalau Kita Masuk Ke Layar Ekstra Pendekatannya Kita Lebih Ke Pendekatan Dan Pendekatan Praktis Itu Maksudnya Yang Kita Mesti Bedain Mana Apa Namanya Mana Masalah Mana Isu Yang Sedang Kita Kelola Artinya Teman Teman Harus Paham Konteks Konteks Itu Berkaitan Sama Ruang Berkaitan Sama Ruang Tadi Misalkan Kalau Di Dalam Kelas Kansi Gimana Di Luar Kelas Kansi Gimana Yang Selanjutnya Melangkah Ke Sebelah Kanan Create Inferences On Why The Problem Excess And How It Can Be Solve Intinya Teman Teman Harus Dapat Jawaban Kenapa Bisa Muncul Masalah Seperti Itu Misalkan Saya Dulu SMA Suka Dapat Masalah Seperti Ini Kadang Kadang Antara Jadwal Sekolah Atau Jadwal Kuliah Misalkan Jadwal Kuliah Di Dalam Kuliah Sama Jadwal Di Luar Kelas Itu Berbenrokan Dari Situ Saya Harus Tahu Dari Situ Saya Sering Analisis Kenapa Masalah Ini Bisa Muncul Langkah Selanjutnya Itu Baru Saya Mikir Gimana Kira Caranya Supaya Dua Layer Ini Dua Lapisan Ini Dua Kegiatan Ini Bisa Tetap Saya Lakukan Tanpa Harus Mengorbankan Satu Di Antara Yang Lainya Lanjut Ke Langkah Yang Selanjutnya Adalah Collect Information Or Data On The Issue Through Research Skill Research Itu Sekarang Kayaknya Udah Jadi Hal Yang Rumrah Hal Yang Umum Pengetahuan Tentang Riset Pengetahuan Tentang Apa Namanya Data Riset Dan Sebagainya Itu Kayaknya Udah Jadi Skill Yang Yang Jadi Basic Skill Teman-teman Apalagi Generasi Z Kenapa Saya Bilang Begitu Ini Pasti Teman-teman Kalau Misalkan Dapat Perkanyaan Atau Dapat Ada Masalah Apa Langkah Pertama Yang Teman-teman Lakukan Adalah Biasanya Apa Googling Googling Itu Adalah Basic Research Skill Basic Research Yang Paling Sederhana Skill Research Yang Paling Sederhana Karena Harus Bersyukur Teman-teman Bisa Googling Dengan Tepat Banyak Di Kelas Saya Di Kelas Yang S2 Ini Juga Masih Belum Banyak Masih Banyak Yang Belum Bisa Googling Dengan Prover Googling Yang Benar Itu Kayak Gimana Misalkan Kita Harus Nyari Data Tentang Apa Namanya Tumbuhan Tentu Banyak Juga Yang Belum Paham Cara Ngambil Website Yang Benar Credible Dari Mana Cara Bikin Apa Namanya Banyak Yang Belum Paham Jadi Skill Reset Itu Penting Untuk Kita Bisa Collect Information Supaya Nanti Urusannya Nanti Ke Identify Problem Terus Kita Gimana Solving Problemnya Yang Selanjutnya Adalah Organize And Sort Data And Find Ini Lebih Ke Skill Kita Gimana Cara Apa Namanya Manage Data Dan Manage Hasil Reset Kita Teman-teman Yang Sering Ada Di Sekolah Pastikan Mungkin Kalau Yang SMA Udah Belajar Soal Kimia Udah Belajar Fisika Biologi Pasti Familiar Dengan Namanya Taksonomi Kan Taksonomi Data Di Biologi Ada Taksonomi Ada Ordo Ada Kelas Dan Sebagainya Di Kimia Juga Ada Nah Itu Sebenernya Jadi Skill Tersendiri Banyak Juga Lagi-lagi Cerita Di Antara Teman-teman Saya Banyak Yang Belum Paham Bagaimana Secara Sorting Data Bagaimana Secara Kritis Kita Membedakan Ini Data Yang Kita Perlukan Ini Data Yang Kita Perlukan Tujuannya Buat Apa Supaya Kita Bisa Benar-benar Paham Oh Masalah Ini Begini Datanya Ini A B C D Langkah Selanjutnya Tentu Kita Harus Develop And Execute Solutions Solusi 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 Itu Bukan Cuman Kita Pikirin Setelah Kita Tadi Langkah-langkah Yang Sudah Kita Lakukan Solusi Itu Harus Kita Develop Kita Kembangkan Dan Selanjutnya Solusinya Harus Kita Execute Tujuannya Untuk Apa Karena Nanti Setelah Kita Developing And Executing Solutions Tadi Kita Bakal Masuk Ke Langkah Analyze What Solutions Work Or Didn't Work Karena Nanti Kalau Teman-teman Sudah Masuk Nih Langkah Eksekusi Solusi Tadi Contoh Contoh Kasus Begini Ada Misalkan Guru Fisika Kasih Pertanyaan Kenapa Daya A Daya Mobil A Lebih Besar Dibandingkan Daya Mobil B Teman-teman Sudah Identifikasi Masalahnya Sudah Kumpulin Datanya Sudah Reset Google Akhirnya Sudah Ketemu Polanya Tapi Teman-teman Nggak Eksekusi Nih Nggak Dieksekusi Datanya Oh Atau Nggak Nggak Dilis Eksekusi Data Polanya Bebas Maksudnya Kayak Gimanapun Tapi Teman-teman Akhirnya Nggak Bikin Kesimpulan Kenapa Mobil A Berdaya Sekian Mobil B Berdaya Sekian Mobil A Ternyata Hasilnya Menurut Teman-teman Oh Mobil A Itu Kesimpulannya Berdaya Lebih Rendah Dibandingkan Mobil B Kalau Misalkan Teman-teman Nggak Sampai Ketahap Kesimpulan Artinya Ada Solusi Yang Nggak Dieksekusi Disitu Ujung-ujung Nanti Teman-teman Nggak Bisa Bikin Analisis Selanjutan Apa Yang Bisa Dipakai Apa Yang Bisa Nggak Dari Kesimpulan Itu Kan Akhirnya Bisa Ketemu Oh Ternyata Mobil Ini Lebih Baik Dayanya Dibandingkan Dengan Mobil Yang Lain Nah Selanjutnya Setelah Hal-hal Tadi Kita Sebutkan Kita Harus Bisa Ngembangin Solusi Yang Kita Temukan Kadang-kadang Begini Teman-teman Flexibilitas Itu Penting Identify Ways To improve The solution Itu Artinya Flexibilitas Kita Untuk Menerapkan Solusi Yang Kita Temukan Karena Kan Begini Teman-teman Yang Biasa Aktif Di Ekstra Kurikuler Pasti Lebih Flexible Dibandingkan Teman-teman Lainnya Yang Cuman Secadat Belajar Di Kelas Artinya Ada Kekakuan Itu Sudah Kayak Jadi Semacam Templet Sosial Orang-orang Yang Lebih Cenderung Nguplek Kalau Kata Bahasa Orang Sundanya Di Kelas Mereka Cenderung Lebih Kaku Dibanding Orang Yang Banyak Nongkrong Artinya Orang Yang Banyak Nongkrong Itu Mereka Lebih Seksibel Kenapa Karena Mereka Tahu Situasinya Tahu Paham Konteks Paham Solusi Yang Bisa Diterapkan Ke Si A Paham Solusi Yang Bisa Diterapkan Ke B Atau Dia Paham Oh Ke C Ini Gak Boleh Begini Ke D Gak Boleh Begitu Yang Yang Terakhir Tentu Ini Apa Namanya Teman-teman Harus Bisa Deklaring Your Conclusion Dari Seluruh Tahapan Tadi Akhirnya Bisa Menghasilkan Kesimpulan Pemikiran Yang Kritis Tadi Setelah Menganalis Mengidentifikasi Mengumpulkan Data Menghasilkan Solusi Mengekstrak Solusinya Memilah Solusinya Akhirnya Tentu Punya Kesimpulan Sendiri Einstein Itu Bisa Menemukan Teori Relatifitasnya Karena Dia Bikin Konklusinya Sendiri Dari Teori Isaac Newton Einstein Itu Belajar Dia Soal Isaac Newton Soal Teori Isaac Newton Dari Apa Namanya Berbagai Buku Yang Dia Pelajari Tapi Karena Dia Punya Karakteristik Untuk Apa Namanya Membedakan Mana Yang Bisa Gue Ambil Mana Yang Kayaknya Ini Gak Cocok Nih Kalau Bahasa Anak Mudanya Kan Begitu Akhirnya Dia Bikin Kesimpulan Dia Sendiri Bahwa Ternyata Sebenarnya Alam Ternyata Ini Berkembang Akhirnya Muncullah Teori Relatifitas Khususus Lanjut Kita Ke Slide Berikutnya Aja Nah Kita Baru Masuk Ke Digital Transformation Untuk Digital Transformation Ini Mungkin Kita Sedikit Refreshing Aja Kita Nonton Videonya Ada Videonya Di Play Aja Punten Ya Kan Ya Siap Siap Kan Untung Videonya Kedengeran Suaranya Kedengeran Ya Kedengeran Ya Kayaknya Suaranya Nggak Muncul Ya Dapat Kan Di Play Aja Terus Dari Gambar Juga Teman Di Lagi Saya Ulangin Lagi Lagi Ya Bang Enggak Ambil Video Jadi Isi Video Ini Sebenarnya Ngomongin Soal Perkembangan Revolusi Industri Seawalnya Pendekatannya Terus 1 2 3 Karena Memang Nggak Bisa Dipungkiri Kalau Yang Biasanya Yang Kalau Kita Maksud Dengan Transformasi Digital Itu Pasti Berkaitan Sama Revolusi Industri 4.0 Ya Sang Ricky Ya Begitu Padahal Belum Tentu Teman Teman Begitu Transformasi Digital Tidak Berkaitan Dengan Industri 4.0 Intinya Transformasi Digital Itu Adalah Sekitar Lingkungan Di Sekitar Kita Yang Telah Berubah Ke Sifatnya Yang Lebih Digital Kalau Saya Ini Pengertian Pengertian Yang Ngawur Sebenarnya Cuman Ini Biar Lebih Penetrasi Pemahaman Yang Mungkin Sederhana Teman Teman Bisa Mengaplikasikannya Seperti Itu Digital Transformation Itu Adalah Dimana Lingkungan Seperti Kita Itu Udah Semakin Digital Udah Semakin Geser Ke Sifatnya Yang Lebih Digital Apa Apa Kita Pasti Berkaitan Sama Teknologi Digital Kita Pasti Bergantung Dengan Gadget Kita Kita Pasti Kalau Menyari Informasi Lari Ke Website Kalau 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 Kita Butuh Apa Namanya Belum Tahu Tentang Suatu Hal Kita Pasti Google Itu Yang Dimaksud Dengan Transformasi Digital Secara Sederhana Karena Nanti Kaitannya Berbagai Macam Profesi Juga Bakal Bersinggungan Dengan Transformasi Digital Ini Ada Gambaran Dimana Dulu Itu Orang Bikin Peta Kartografer Kartografer Itu Orang Yang Ahli Bidang Pemetaan Mereka Bikin Peta Itu Cuman Dua Dimensi Tapi Sekarang Kalau Misalkan Ada Yang Di jalan Ada Yang Mobil Nenteng Kamera 360 Derajat Semua Area Bisa Dia Ketet Itu Mereka Lagi Bikin Peta Google Itu Salah Satu Pencetus Yang Bikin Peta Peta Dua Dimensi Bahkan Banyak Juga Hal Hal Yang Menarik Itu Dari Pemetaan Tiga Dimensi Itu Banyak Data Yang Sebenarnya Mestinya Tidak Dishare Cuman Google Bisa Nangkep Itu Jadi Keunikan Tersendiri Gimana Transformasi Digital Sudah Mempengaruhi Pola Pikir Kita Mempengaruhi Profesi Manusia Dan Sebagainya Berarti Kaitannya Dengan Critical Thinking Yang Teman Teman Sudah Mudah Mudah Dari Teman Teman Bisa Memahami Apa Yang Saya Sampaikan Tentang Critical Thinking Nanti Dalam Dunia Transformasi Digital Itu Critical Thinking Semacam Apa Yang 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 Kita Apa Namanya Yang Harus Kita Pahami Di era Transformasi Digital Digital Ini Ini Maka Di slide Selanjutnya Itu Ini Kita Masih Bahas Soal Transformasi Digital Sebenarnya Tapi Dari Dari Tadi Kita Ngomongin Digital Transformasi Digital Transformation Sebenarnya Seberapa Pertama Digital Transformation Itu Ada Lima Hal Yang Saya Capture Ini Linknya Ada Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Mau Ini File-nya Bisa Bisa Minta Panit Ya Linknya Itu Saya Cantumkan Supaya Nanti Teman-teman Explore Lebih Jauh Pentingnya Digital Transformation Itu Ini Saya Sebenarnya Lebih Mengerutuk Ke Bidang Pendidikan Search Evidence Of Progress Dan Seterusnya Intinya Pentingnya Transformasi Digital Itu Di Konteksnya Dunia Pendidikan Itu Adalah Untuk Membantu Proses Pembelajaran Itu Sendiri Pasti Yang Pertama Kita Harus Bisa Biasanya Kalau Angkatan Dulu Salah Ngukur Kemampuan Pasti Dari Rapat Pelajaran A Semester Satu Nilainya 90 Semester Blok Blok 70 Itu Buat Apa Namanya Nyari Progres Evidence Of Progres Di Dunia Di Era Transformasi Digital Itu Bisa Lebih Praksis Yang Selanjutnya Itu Educational Administration Biasanya Kan Dulu Kalau Kita Absen Itu Manual Jadi Absen Sama Guru Checklist Sekarang Itu Bahkan Yang saya Dengar Kang Riki Sama Teman-temannya Sama Koleganya Lagi Ngembangin Aplikasi Salah Satu Aplikasi Yang Bisa Ngeabsen Siswa Itu Gak Harus Pake Cara Manual Mereka Tinggal Tap In Ke Aplikasi Yang Dibikin Sama Kang Riki Nanti Itu Bisa Kedetek Ada Di Sekolah Gak Apa Ada Dimana Itu Itu Bisa Ketauan Buat dunia pendidikan Sebenarnya Ada Reaching The Right Stakeholders Artinya Gimana Kita Bisa Mengimplikasikan Dunia pendidikan Ini Ke Wilayah Wilayah Yang Tepat Kalau Misalkan Apa Namanya Kita Menyasar Wilayah Yang Gak Tepat Atau Kita Nyari Partner Yang Gak Tepat Untuk Nyari Informasi Atau Pengetahuan Seputar Pendidikan Kita Jangan Jangan Nanti Kita Malah Dapat Informasi Yang Salah Yang Keempat Tentu Berkaitan Dengan Apa Namanya Ketepatan Waktu Artinya Begini Kalau Dapat Assignment Tugas Itu Bisa Dikontrol Teknologi Digital Dan Tentunya Muaranya Itu Buat Meningkatkan Skillset Dan Nolik Teman Saya Pribadi Ini Dapat Apa Namanya Dapat Banyak Manfaat Dari Perkembangan Teknologi Digital Transformasi Digital Karena Dulu Waktu Sekolah Saya Kurang Terpapar Teknologi Sebenarnya Waktu Itu Teknologi Yang Ada Masih Seberhana Waktu Di SMA Saya Pelajaran Komputer Itu Cuma Sebatas Gimana Cara Bikin Tabel Saya Masih Ingat Waktu Pelajaran Sekolah Gimana Cara Bikin Tabel Edit Foto Dipaint Dipaint Bukan Dipotoshop Terus Cara Bikin Sekarang Saya Dengar Dari Kang Riki Bahkan Beliau Lagi Ngembangin Kurikulum Kurikulum Coding Untuk Teman-teman Yang Level SMA Dan SMA Apa Yang Sedera Jat Ngiri Sebenarnya Saya Tuh Ya Kang Ngiri Sebenarnya Kalau Dulu Saya Kalau Pelajaran Komputer Cuma Bikin Tabel Rumus Excel Sekarang Anak-anak Sekarang Keren Ngo Bikin Website Bikin Applikasi Android Dan Semacam Bahkan Ada Yang Bikin Animasi Bergerak Yang Keren Keren Artinya Digital Transformation Itu Bisa Ngesih Mantap Buat Kita Penting Digital Transformation Itu Asalkan Kita Punya Set Critical Thinking Asalkan Kita Punya Punya Value Karakteristik Ngebedain Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Boleh Kita Ambil Mestinya Jangan Kita Ambil Critical Thinking Lanjut Di Slide Selanjutnya Ini Kita Bicara Soal Critical Thinking Di Era Transformasi Digital Tadi Kan Kita Sudah Sudah Ngebahas Bareng Soal Critical Thinking Itu Apa Digital Transformation Itu Sendiri Apa Nah Ini Kita Gabungkan Sekarang Critical Thinking Di Sebelah Sini Kita Gabungkan Karena Nanti Mualanya Adalah Menangkala Dua Hal Bersatu Pasti Bakal Ada Equilibrium Coin Dimana Itu Bisa Menghasilkan Solusi Juga Menghasilkan Kadang-kadang Apa Namanya Masalah Kalau Tadi Katakan Sosian Di Awal Pertemuan Bilang Ada Risks Ada Opportunities Ada Risiko Ada Juga Apa Namanya Peluang Yang Bisa Dikeroleh Saya Mau Highlight Risikonya Dulu Soal Transformasi Digital Ini Dikaitkan Dengan Perkembangannya Saat Ini Adalah Banyaknya Persembaran Informasi Data Dan Semacamnya Menjadi Informasi Yang Jadi Masalah Informasi Itu Kadang Kita Nggak Bisa Apa Kita Nggak Bisa Ngebedain Informasi Ini Valid Atau Enggak Informasi Ini Bener Atau Enggak Sih Kan Kita Dikit Lihat Di Media Sosial Viral Ada Kejadian Ini Viral Ada Apa Namanya Penemuan Ini Tanpa Kita Lakukan Penelahan Lebih Dalam Kita Udah Klaim Oh Bener Oh Informasi Ini Bener Terus Kita Share Mending Kalau Misalkan Asumsi Kita Bener Kalau Misalkan Salah Yang Jadi Yang Jadinya Itu Kejadian Malah Nanti Bikin Bikin Gaduh Itu Sempat Kejadian Kemarin Pas Kalau Teman Teman Ingat Ada Rusuh Pas Capil Pres Itu Ya Kalau Masalah Rusuh Pas Capil Pres Itu Emang Oh Ya Yang Pas Anak Anak SMK Turun Ikut Demo Ke Jakarta Nah Itu Saya Lagi Di Saya Ini Dari Cibarusah Aslinya Saya Lagi Di Cibarusah Ada Salah Satu Murid Itu Yang Sekolah Di Wilayah Cibarusah Anak SMK Dia Ikut Jalan Ke Jakarta Informasi Yang Beredar Itu Si Anak Ini Katanya Dipukulin Orang Katanya Sampai Masuk Rumah Sakit Sampai Yang Kita Sering Dengar Saatin Viral Beredar Kemana Di Forum Buru Di Forum Ini Segala Macem Termasuk Masuk Ke Forum Keluarga Keluarga Yang Ada Di Kampung Akhirnya Pada Panik Tahu gak Yang Sebenernya Terjadi Apa Si Anak Itu Lagi Ada Di Polsek Cikarang Utara Lagi Diamankan Sebenernya Kondisinya Sehat Walafiat Sampai Karena Salah Informasi Itu Jadinya Jadinya Panas Panas Situasinya Malah Sudah Ada Siap Lagi Temen Yang Mau Geruduk Ke Rumah Sakit Itu Nyari Siapa Yang Ngukulin Temen Kita Nah Disini Pentingnya Temen Temen Punya Karakteristik Critical Thinking Tadi Mana Yang Bener Mana Yang Salah Kita Pilih Mana Yang Bisa Kita Lakukan Mana Yang Sebenernya Tidak Boleh Kita Lakukan Ini Ada Hal Yang Menarik Sebenernya Ini Saya Ambil Dari Halaman Alumni UGM Alumni .ugm.ac Kebetulan Kontennya Juga Berasa Inggris Nah Ini Slide Yang Tadi Yang How to Process Information Di Halaman Itu Dibilang In order to Antisipate Us From Becoming Hox Victim Supaya Kita Bisa Mengantisipasi Kita Jangan Sampai Jadi Korban Hox Or Hox Spreader Atau Bahkan Kita Jadi Penyebar Hox Ada Beberapa Hal Yang Bisa Teman Teman Lakukan Yang Pertama Adalah Beware Of Provocative News Headlines Kadang Ini kan Jaman News Social Media Ada Facebook Ada Instagram Ada Twitter Kadang Kita Baru Baca Headlines Doang Misalnya Headlines Ada Anak SMK 1 Mana Meninggal Di Bacok SMK 2 Langsung Panas 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 Situasi Padahal Pas Dibaca Ternyata Kejadiannya Tidak sesuai Sama Yang Kita Asumsikan Makanya Teman Kalau Ketemu Berita Ketemu Informasi Jangan Cuma Setadar Dibaca Judulnya Tapi Kawa Isinya Karena Pay Attention To The New Sites Juga Penting Karena Bukan Cuma Sekedar Isinya Tapi Si Apa Namanya Si Penyedia Informasinya Itu Juga Harus Kita Perhatikan Kalau Sekarang Ini Kan Banyak Yang Masih Informasi Asal Jiplak Terus Asal Gak Bertanggung Jawab Pola Pola Sederhana Yang Bisa Teman Teman Lakukan Adalah Melihat Ini Website Ini Website Yang Credible Atau Enggak Bisa Kita Lihat Dari Jumlah Followers Nya Gimana Terus Nanti Itu Sebenarnya Jumlah Followers Masih Rancis Tapi Yang Jelas Mungkin Teman Teman Paling Gampang Begini Kalau Nyari Apa Namanya Informasi Informasi Yang Akurat Itu Ambil Dari Media Media Yang Sudah Mainstream Kayak Detik Kompas Tempo Artinya Mereka Bisa Mempertanggungjawab Itu Tirto Dan Sebagainya Kalau Cuma Sekedar Dari Media Sosial Apalagi Dari Wall Seseorang Dari Postingan Di Facebook Atau Postingan Di Instagram Di Kopas Terus Terus Mesti Hati-hati Karena Kita Juga Nanti Harus Cek Di Akurasi Of Tadi Yang Saya Bilang Itu Jangan Cuman Baca Judulnya Tapi Harus Juga Tolak Aksinya Berita Itu Pasti Selalu Bakal Ada Hal-hal Yang Menimbulkan Fakta Yang Jadi Masalah Sekarang Fakta Banyak Yang Dibuat Juga Ini Teman-teman Harus Kritis Karakteristik Tadi Bisa Memilah Mana Yang Benar Mana Hak Kita Mana Bukan Hak Kita Kewajiban Kita Kita Harus Harus Karakteristik Bisa Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Dan Yang Terakhir Pastinya Tentu Cek Di Akurasi Of Images Kadang Sekarang Banyak Juga Yang Fira Fira Itu Cuma Dari Foto Dari Gambar Dari Video Itu Harus Apa Namanya Kita Harus Kritis Soal Foto Video Itu Cuma Dikasih Caption Tertentu Bisa Jadi Berubah Makna Nah Itu Teman-teman Harus Harus Setiap Kalau dapat Informasi Baru Itu Melihat Foto Atau Video Ini Video Benar Nggak ya Sesuai Yang narasinya Jangan Salah Karena Kemarin Yang Berkiral Contohnya Soal Jumatan Di China Katanya Gara-gara Corona Umat Islam Mohon maaf Ini Katanya Konspirasi Buat Bikin Umat Islam Nggak Sholat Jumat Di Masjid Akhirnya Muncul Video Yang Menunjukin Orang-orang China Aja Rame Berkumpul Di Masjid Sholat Jumat Ternyata Kalau Tuan-tuan Perhatikan Video Itu Bukan Video Tahun 2020 Atau 2019 Tapi Video Tahun 2017 Dan Bukan Saat Corona Bukan Saat Jumatan Tapi Sholat Kita Harus Benar-benar Kritik Soal Informasi Yang Masuk Ke Kita Nah Mungkin Ini Terakhir Di Slide Terakhir Soal Ini Sering Dibahas Di Mana-mana Kang Riki Juga Waktu itu Pernah Ngebahas Ini Sama saya Soal Six Mindset Sama Growth Mindset Teman-teman Itu harus Ada di Layer Yang biru Harus Ada di Lapisan Yang biru Jangan Ada di Lapisan Yang merah Supaya Tujuannya Tadi Kita Sudah Punya Karakter Kritis Kritis Tadi Kita Sudah Paham Soal Transformasi Digital Apa Dan Gimana Cara Pemakaian Critical Thinking Di era Transformasi Digital Yang Selanjutnya Adalah Kemampuan Pola Pikir Kita Mindset Kita Harus Gimana Jangan Sampai Karena Ngerasa Oh Gue Udah Kritis Oh Gue Udah Paham Soal Transformasi Digital Akhirnya Teman-teman Nutup Pengetahuan Dari Luar Yang Sebenarnya Pengetahuan Itu Bikin Pola Pikir Kita Bertumbuh Kalau Kita Semakin Tertutup Nanti Mindset Kita Yang Ada Cuman Six Gitu Gak Bergerak Kemana-mana Itu Ada Salah Satu Kutipan Itu My Intelligence Is Statik I Avoid Challenges Ujung-ujungnya Teman-teman Jadi Pengetahuannya Satis Kecenderungannya Menghindari Tantangan Bahkan Kalau Misalnya Ketemu Orang Lain Yang Ngasih Tahu Ngasih Informasi Baru Malah Jadi Resisten Ujung-ujungnya Kita Malah Jadi Apa Namanya Mohon Maaf Dalam Tentang Kutip Tombong Karena Kita Sudah Merasa Oh Lebih Ter Dari Lu Man Masyarakat Masyarakat Tapi Jangan Jangan Memang Ada Benernya Jadi Kita Kalau Kita Punya Critical Thinking Karakteristik Kita Paham Soal Transformation Digital Transformation terus kita punya mindset yang bertumbuh nanti teman-teman itu bisa punya skill atau bisa punya platform pribadi dimana nanti manakal ada informasi masuk itu kita gak gerasa gerusu gitu kita tuh gak panasan orangnya kalau istilah orang sekarang tuh sebuah pendek gitu kan dapet informasi ini cepet langsung wah emosi gitu sebuah pendek gitu itu kita jadi makin dewasa lah kalau bahasa kitanya tuh makin dewasa makin bijak menghadapi situasi makin bijak menyikapi informasi ada kutipan yang menarik ini kutipan saya ngambilnya dari Kang Kiki nih ada tiga kata ya Kang ada aware, ada care, ada share teman-teman kalau dihadapkan dengan informasi tertentu yang pertama tuh harus aware yang dimaksud dengan aware itu adalah harus kritis tentang informasi itu tadi bisa lakukan riset dulu di googling dulu atau apa karena ini udah di erat langsung informasi digital ini banyak hal yang dulunya susah sekarang jadi gampang gampang sekarang teman-teman bisa googling dulu bisa tanya dulu kemana gitu setelah kita aware kita udah tahu baru kita care gitu care tentang informasi ini teman-teman ini kan bisa menyimpulkan oh informasi ini berbahaya nih kalau saya teruskan oh informasi ini bermanfaat nih kalau saya teruskan kita bisa care tentang informasi itu setelah aware care baru kita di fase share fase share ini artinya bukan cuma kita nge-share yang baik-baik aja tapi teman-teman juga harus bertanggung jawab loh misalkan tahu ada informasi salah tapi kita membiarkan gitu ada temannya yang anggap itu benar terus kita nge-biarin itu salah juga fase share itu adalah kita ngasih tahu mana yang benar mana yang salah karena tadi teman-teman udah ngeliatin fase share dan share dari saya sih begitu kan Ricky kurang lebih mohon maaf teman-teman ke para senior kalau misalkan ada yang salah itu pastinya dari saya kalau misalkan kecepatan saya mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan silahkan siap luar biasa sekali nih Kang Pahmi pemaparannya materinya saya tuh dari tadi ngedengerinnya gimana ya gampang gitu Kang Pahmi tuh ngasih ngasih pemahaman itu bahasanya mudah pahami untuk saya nih untuk saya saya yakin juga buat teman-teman juga nih kan bisa langsung dipahami walaupun slide presentasi bahasa Inggris ya kan tapi bisa menginterpret apa membuat kita tuh menginterpretasikannya lebih mudah luar biasa jadi sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya mungkin saat ini kan kita sudah sudah masuk suksesi Q&A ya Kang ya bagi teman-teman yang ingin bertanya Mangga Mangga silahkan ini sebelum ada yang mau bertanya mungkin bisa chat dulu ya kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh nanti diakomodir siapa-siapa nanti kabarin via sound saja nah ini mungkin saya ingin nambahin juga nih mungkin beberapa poin yang tadi kesimpulannya saya ambil dari Kang Pahmi pertama kenapa kita harus berpikir kritis karena di era transformasi digital itu informasi itu datang cepat banget gitu dari tujuh penjuru mata angin gitu kalau zaman saya dulu mungkin lagi SMA lagi sekolah itu kan paling informasi itu dari koran ya kalau kita beli koran gitu kan dari TV misalnya televisi terus dari stasiun radio tapi kalau teman-teman sekarang apalagi generasi jet gitu kan sosial media bertebaran di mana-mana platform sosial media juga banyak ada Facebook ada Instagram ada Twitter gitu kan kalau kita gak kritis bayangin kita akan habis waktu kita untuk menyerap informasi yang sebenarnya sia-sia buat kita yang akhirnya mungkin akan membuat kita mindset kita baku-kaku gitu tidak growth mindset kita karena semakin banyak apa namanya ya yang masuk ke dalam pikiran kita itu justru yang yang kotor jadi kalau ini dari teorinya ronda coin atau siapa gitu ya Pak Pami saya nambahin juga buat teman-teman kalau komputer itu sampah itu dia bisa nampung sampah nih Kang ya tapi ada penampungan sendiri recycle bin gitu nah jadi kalau di komputer ada file sampah itu dibuang nah kalau di otak kita di pikiran kita file sampah itu berkembang bertumbuh seperti yang seperti yang Pak Pami tadi Kang Pami sampaikan waduh kalau informasi dari sosial media dan lain-lain nggak kita syaring kita nggak punya pola pikir kritis waduh kita akan terjebak nih malah justru informasi yang semakin banyak semakin terbuka malah makin menyesatkan kita bukan malah membuat kita membuat kita lebih tahu arah atau yang disebut Pak Zul semalam itu peta statis dan peta dinamis baik saya ingin mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya atau Kang Pami mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih kurang lebih nih sambil nunggu teman-teman intinya sih bener Kang tadi kalau apa namanya analoginya ke komputer gitu kalau komputer kan kita bisa milah-milah secara manual gitu kan mana file sampah mana bukan namanya manusia informasi itu masuknya nggak ke file sampah kita gitu nggak ke penampungan file sampah kita tapi semuanya masuknya ke pak kita gitu jangan-jangan ya informasi semua masuk ke otak kita itu ujung-ujungnya malah jadi kebenaran buat kita padahal salah gitu nah itulah pentingnya berpikir kritis di era transformasi digital ini supaya jangan sampai sifatnya salah gitu hal-hal yang sifatnya menyesatkan informasi tadi malah apa namanya bisa bisa kita minimalisir saya yakin namanya manusia pasti kan ada luputnya gitu kan ada lupanya pasti lah gitu tapi gimana caranya kita meminimalisir itu dengan berpikir kritis juga dengan apa namanya pengetahuan soal transformasi digital transformation ini itu kan iya sepertinya teman-teman lagi nyiapin pertanyaannya nih kan pahami nih santai aja jadi kita diskusi jadi buat teman-teman yang kemarin sempat ikut webinar tentang apa sih itu digital transformation jadi ingat di satu slide itu waktu itu saya pernah sampaikan transformasi digital yang pertama itu adalah tentang data bukan tentang teknologi kalau kita bicara tentang data tadi itu data yang kampami bilang data ini bisa gak kita olah menjadi sebuah informasi dari informasi ini bisa gak ini bahkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan untuk data yang kedua transformasi digital itu tentang manusia belum ke teknologinya nih jadi data dulu terus kita sebagai manusia yang nerima data karena gak semua informasi gak semua data itu layak jadi informasi juga ya kampami makanya kita harus saring tadi ada beberapa metodologi yang kampami sampaikan terutama yang di slide yang kedua yang saya rangkum banget ada beberapa step bagaimana kita tidak terjebak dalam informasi yang salah ayo teman-teman ayo teman-teman karena ini critical thinking critical thinking itu bahasa sederhananya banyak nanya sok yang mau bertanya silahkan harus banyak tanya nih alhamdulillah kampami mau menyediakan apa meluangkan waktunya sharing dengan kita diskusi alhamdulillah banget jadi teman-teman saya juga mau kasih tau kampami ini salah satu anak muda yang saya kagumi nih saya banyak belajar dari kampami sok mangga yang mau nanya andrian nugroho untuk nubroho kajainal kayaknya tadi ada andrian nugroho mau bertanya untuk andrian nugroho mungkin mau bertanya silahkan silahkan dinyalakan micnya dan kameranya andrian halo andrian silahkan silahkan andrian cek 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 1-2 andrian cek 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 sepertinya masih ada masalah di son di son atau mungkin kak siti ini juga menanya kak siti boleh kandrian mungkin kalau sonnya agak sedikit bermasalah bisa pertanyaannya lewat chat kali ya nanti nanti kak kak bacakan untuk kak pahmi kak siti kak siti kak siti halo kak siti silahkan kak siti mau bertanya ya silahkan kak siti kak siti bagaimana caranya mengeksplorasi masalah dengan menentukan objek yang berhubungan dengan masalah memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi dan menyatakan hipotetis yang terkait dengan masalah ya mengeksplorasi asumsi dan menyatakan hipotesi hipotesa dengan masalah mungkin gitu kak pahmi mungkin nanti pertanyaannya juga bisa sambil diketik aja supaya nanti bisa di review ulang gitu kan sama boleh tapi yang saya tersangka beberapa silah dari kak siti nur hayati yang pertama itu menentukan masalah yang kedua itu ada kata asumsi yang ketiga itu ada hipotetis ini apa namanya apa mesti saya konfirmasi ulang hipotetis menentukan asumsi apa tadi itu gimana pertanyaannya mengidentifik masalah dari asumsi untuk menentukan hipotetis dari masalah tadi atau gimana sih tadi ini kak siti mungkin bisa di chat aja nih sama kita agak kebingung sambil nanti kita tunggu kasih tin ngetik mungkin saya lebih ke pemahaman soal apa itu masalah tadi yang pertama terus yang kedua soal asumsi itu apa yang pertama soal masalah itu kita mempahami adalah bahwa identify problem or issue itu adalah gimana kita bisa paham lingkungan di sekitar kita paham soal kejadian apa fakta apa yang terjadi di depan kita teman-teman harus bisa bedakan mana fakta mana realita fakta itu artinya tingkat kebenerannya lebih tinggi dibanding realita ini saya jadi bahasnya agak teknis jadi agak filosofis itu pertanyaannya soalnya filosofis abis cara menentukan masalah itu gimana gak semua masalah itu bermakna gak semua masalah itu layak kita follow up gak semua masalah itu layak kita telah cara memilah masalah mana penting mana ini gak penting itu adalah dengan tadi konteks lingkungan diri kita sendiri konteks lingkungan pribadi kita kalau masalah itu bersangkutan langsung dengan diri kita dan nantinya bakal jadi masalah dalam tanda kutip untuk kita pribadi berarti itu memang harus follow up itu namanya adalah tanggung jawab personal kalau misalkan masalah itu juga nah ini nih mengeksplorasi masalah yang pertama soal mengeksplorasi masalah ini ini yang yang lagi kita omgulkan mengeksplorasi masalah itu adalah menentukan mana masalah yang lain apa namanya kita tindak lanjuti mana masalah yang sebenarnya kita gak perlu ikut-ikutan deh apa namanya dengan masalah itu ricuhnya negara kita itu karena banyak orang yang ikut-ikutan sama masalah yang sebenarnya bukan ekspertise mereka bukan kepakaran misalkan begini mohon maaf nih Kang Riki Kang Riki ini kan pakarnya di bidang teknologi misalkan terus muncul isu muncul salah itu apa namanya soal soal masalah ekonomi makro deh gitu soal ekonomi makro bicara soal perdagangan umum bicara soal trading balance current account deficit yang gitu-gitu yang teman-teman sering denger di media tiba-tiba Kang Riki ngasih kalau kayak dokter tuh ngasih diagnosis gitu kan boleh gak boleh boleh aja cuman yang jadi perkara itu masalah yang dilanjutkan Kang Riki itu adalah seharusnya masalah yang tidak dieksplore sama Kang Riki karena Kang Riki ada di bidangnya di bidang teknologi pun kayak saya misalkan saya ini kan lebih cenderung di bidang public policy di bidang diplomasi tiba-tiba saya nimbruh di masalah teknologi kata Kang Riki ini Kang Fahmi mau ngapain ikut-ikutan di masalah teknologi yang lebih paham tuh saya kalau Kang Fahmi mau masalah teknologi ujung-ujungnya malah bukan ngomongin solusi banyak masalah itu pertama tuh gimana kita harus untuk nentuin atau tadi bahasanya Kak Siti itu mengeksplorasi masalah mengeksplorasi artinya kita bisa memilah masalah mana yang bisa kita tindak lanjuti masalah mana yang sebenarnya gak perlu kita tindak lanjuti soal hubungannya dengan objek ini menentukan objek hubungan dengan masalah tadi yang saya bilang kalau kita mau menentukan objek itu kita harus paham konteks lingkungan lingkungan keluarga ada lingkungan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas lagi lingkungan sosial kalau objek itu berhubungan dengan masalah masalah itu berhubungan langsung dengan kita artinya itu kan harus kita tindak lanjuti sebaliknya kalau masa objek itu berhubungan dengan masalah maaf kalau objek itu berhubungan dengan kita dan objek itu berkaitan dengan masalah yang sebenarnya gak terlalu berhubungan dengan kita itu gak perlu kita tindak lanjuti ini ini lebih ke gimana cara kita ngilah prioritas gitu supaya nanti setelah itu tahapan yang selalu kita bisa menentukan asumsi asumsi itu apa sih asumsi itu adalah pendapat pribadi pendapat pribadi itu kadang benar kadang salah ini saya gak tahu nih pertanyaan Kak Siti ini dari mana kebenaran dari Kak Siti sorry bukan karena ini benar-benar pertanyaan level dewa sebenarnya banyak banyak layer banyak istilah banyak apa namanya tingkat kalimat terkaitan satu sama lain apa namanya memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi artinya kita harus masalah supaya nanti kita bikin asumsinya sesuai dengan dengan konteks masalah yang sedang terjadi nah ujung-ujungnya asumsi itu harus kita tingkatkan kalau Kak Siti itu tulis tentang hipotesis hipotesis itu sebenarnya begini Kak Siti hipotesis itu tingkatan lebih lanjut dari asumsi kita kasarnya hipotesis itu lebih ilmiah deh hipotesis itu kira-kiranya kita prediksinya kita tapi dengan data-data atau set-set ilmiah yang sudah kita siapkan kurang lebih sih begitu Kak Siti jadi intinya kita tuh harus pertama milah dulu seperti apa berkaitan langsung dengan kita atau enggak objeknya yang selanjutnya kita harus bisa bikin asumsi pribadi kita dulu berkaitan sama masalah itu setelah itu kita apa namanya ambil perangkat-perangkat data atau perangkat-perangkat ilmiah supaya itu bisa jadi hipotesis ilmiah yang bisa menyatakan masalah terkait begitu luar biasa mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Siti ya iya iya pertanyaannya lewat ke dewaran bisa terjawab Kak Siti nanti kalau kurang puas Kang Fahmi nanti boleh share nomor WhatsApp atau kontak-kontak sama teman-teman supaya nanti kita bisa lanjut engagement teman-teman adik-adik terutamanya oke jadi mungkin izin nambahin boleh ya Kak Siti intinya kalau apa yang disampaikan Kak Fahmi kalau kita mau menentukan berasumsi terhadap satu masalah pastikan masalah itu penting atau enggak buat kita kita ngurusin artis itu kan enggak penting makanya hal-hal yang sederhana kayak gosip giba banyak beredar karena kita ngurusin hal-hal yang enggak penting buat kita sementara ada yang lebih penting buat kita bagi siapa yang lagi sekolah hal yang lebih penting masalah-masalah kita adalah bagaimana kita cepat lulus sekolah itu masalah terbesar pelajar masalah bagi karyawan bagaimana kerja yang baik agar amanah yang diberikan tanggung jawabnya itu bisa dipertanggung jawabkan bukan sama bos ya tapi sama dirinya sendiri dan sama Tuhan semua potensi yang dikasih masalah terbesar pengusaha sekarang mikirin gajian sama THR jadi pastikan masyarakat itu relevan dulu ya sama diri kita kalau enggak relevan mas capek-capek aja negara kita ini jadi kacau balau karena banyak orang yang bukan ahlinya ngurusin masalah orang lain ya ini biarkan kita selesahkan kepada yang ahli oke ada Kang Andrian dan Kang Sofian yang ingin bertanya Kang Pami kalau Kang Andrian tadi menitipkan pertanyaannya kepada saya saya izinkan baca ya izin bacakan ya Kang Andrian Kang Pami saya ingin bertanya saya mengikuti beberapa organisasi di masyarakat sekitar saya saya mencoba untuk berpikir kritis namun di dalam organisasi tersebut pikiran kritis saya dianggap terlalu berlebihan apa nih saya harus lakukan untuk menghadapi tanggapan jadi seorang yang sering berorganisasi nih Kang Andrian oh ini senior saya berarti ini banyak organisasinya berarti kebetulan saya juga di apa namanya dari sekolah kuliah sampai sekarang juga aktif di beberapa organisasi mau itu yang intra atau yang ekstra jadi permasalahan ini memang sering dihadapin sama orang-orang yang aktif di organisasi Kang permasalahan permasalahan latennya itu sebenarnya kadang kita itu baru ada di state ada di tahapan berpikir kritis kita baru saat ini tahapan berpikir kritis mohon maaf ya kalau misalkan bahasa saya terlalu gimana Kak Andrian cuman kadang kita itu belum punya kemampu untuk berkomunikasi secara kritis kalau saya perhatikan kemarin ada ya materi dari Pak Hendri ya Kang Ricky ya soal gimana cara kita berkomunikasi di era digital ada ya betul nah ya jadi ini pola pikir kritis itu memang harus digabungkan dengan komunikasi kritis kadang saya juga sering kita berpikir udah kritis banget soal organisasi itu soal pengembangan organisasi goal organisasi dan sebagainya tapi ternyata kok gitu malah jadi kayak orang yang ah ribet lu mah gitu kan takut lu mah gitu ternyata kita baru ada di tahapan pemikiran kritis belum ke gimana cara kita mengkomunikasikan itu secara kritis artinya fleksibilitas kita untuk bisa mengkomunikasikan pemikiran kritis kita itu ada seninya sebenarnya ada gimana caranya kita itu harus bisa kalau tadi teman-teman perhatikan kali awal itu yang Kang Ricky sampaikan adalah di masa sekarang yang bertahan itu bukan yang pintar bukan yang kuat tapi yang adaptif yang bisa beradaptasi salah satu cara beradaptasi yang paling baik adalah dengan berkomunikasi cara komunikasi yang paling bagus adalah dengan komunikasi komunikasi kritis itu artinya bukan kita dikit-dikit kritik-kritik tidak tapi komunikasi kritis itu adalah komunikasi yang sifatnya fleksibel komunikasi kritis tapi gampang diterima sama orang begitu kan ini luar biasa mudah-mudahan bisa terjawab ya karena emang ini masalah kemasalahan umum sih Kang buat yang sering berorganisasi pasti dipikirnya ah ini mah lebay berpikir kritis tapi memang itu masalah anak-anak muda sih Kang Pahmi anak muda itu kepalanya itu penuh dengan pertanyaan harus itu oke nanti kalau kurang puas Kang poin Kang Pahmi di sosial media beliau di Facebook di Instagram saya suka sharing-sharing juga nih tentang knowledge apapun terutama tentang diplomasi tentang critical thinking dan lain-lain Kang Andrian nanti bisa chat dengan Kang Pahmi langsung baik ada pertanyaan kalau ini pertanyaannya berkutun dari Kang Sopian Kang Sopian mau bertanya langsung atau saya bacain nih Kang Sopian nih baiknya mungkin kenalan bertanya langsung Kang Sopian siap Kang hadir Kang siap salam kenal Kang salam kenal Kang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya selamat sari salam ya saya menarik bahasan hari ini Pak nggak apa-apa ya masih muda Kang ya sama lah saya juga masih ya sama Kang Rikima beda sebulan kali Kang ya jadi gini Kang pertanyaannya ini menarik sebenarnya saya jadi apa mungkin ya secara nggak langsung aktivitas hari-hari saya terkait dengan yang dibahas kita kali ini gitu ya bagaimana cara kita berpikir kritis gitu ya nah pertanyaan saya itu udah mungkin bisa jadi acuan juga buat teman-teman disini semua ya yang masih muda sekolah dan ataupun jenjangnya sudah level karyawan ataupun senior gitu ya gampangnya segini Kang bagaimana sih ada nggak sih caranya supaya kita melatih diri kita gitu supaya bisa berpikir kritis dalam arti apa namanya meng apa ya menghas mengasah gitu ya mengasah cara pikir kita supaya kritis gitu ya dalam artinya nggak cuman dari layer pertama tapi kita bisa gali terus sampai layer-layer terlebih dalam lagi gitu ada nggak sih caranya dan bagaimana cara mengistikomahkan atau mengkonsistenkan itu gitu pertama itu nah yang kedua mungkin nyambung sama pertanyaannya siapa tadi mas Andrian tadi di atas ya karena memang kadang permasalahan seperti itu ketika kita terlalu dalam akhirnya efeknya adalah orang-orang sekitar kita melihat wah ini terlalu jadi penting nggak kita atau bagaimana caranya kita membatasi kekritisan pemikiran kita dalam arti jangan sampai jangan sampai imajinasi kita terlalu liar disitu Kang Sofian saya terima kasih banyak aduh ini senior saya berarti ini bukan saya sama nyapu aja ini kehormatan buat saya dikasih pertanyaan dari tapi mohon maaf kan sebelumnya kontennya lebih lebih sempit kalau sehari-harinya Kang Sofian di bidang apa oh iya kalau saya kebetulan apa ya bisa dibilang bagian inspektor saya mengaudit beberapa perusahaan dalam arti manajemen seperti apa jadi mungkin saya rasa ini memang menarik makanya saya bilang tadi ini hari-hari saya seperti ini jadi bagaimana caranya lebih dalam lebih dalam tertidur oke kan gitu aja kan terima kasih assalamualaikum 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 makasih banyak Kang Sofian saya langsung jawab Riki ya maka maka siap siap oke sebenarnya kalau kenapa saya tanya apa namanya backgroundnya Kang Sofian dulu karena kalau tadi Kang Sofian menyatakan bahwa beliau sebagai auditor mestinya memang default saya pikir itu kritis auditor itu kan pasti lebih kritis dan lebih kritik yang pertama itu dan saya yakin sebenarnya Kang Sofian nanya ini bukan buat tanya pribadi tapi mau teman-teman aja ini bentuk kawatauan Kang Sofian ini sebenarnya nah tapi apa namanya saya coba 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 share lah konsisten itu memang satu hal lain gitu ya satu hal lain gitulah yang memang susah buat kita dalam hal apa apapun konsisten sebenarnya ada cara nyantainya supaya kita bisa apa namanya membiasakan diri dari terbiasa nanti jadi konsisten tiap hari ujung-ujungnya udah jadi ke tahap yang lebih bukan sekedar tuntutan tapi jadi kebutuhan kita cara nyantainya sebenarnya itu adalah kita kepoin sosial media dengan kita kepo sosial media itu kalau saya pribadi itu saya tiap pagi itu begini kan saya tuh tiap pagi kadang suka buka twitter twitter itu saya follow banyak akun-akun berita akun-akun tokoh-tokoh publik gitu kan dari situ saya jadi makin informasi ternyata begini begini tapi set lanjutannya adalah karena kita sudah paham gitu kan cara berpikir kritis kita gak serta-merta menelan misalkan ada pejabat publik bilang nanti bakal ada penyesuaian tarif A misalkan kita sebagai orang yang lebih kritis gak serta-merta menelan itu jadi kita makin cari lagi cara sederhananya begitu kan kita gali informasi lebih dalam dari yang gak kita cari kalau dulu kan kita baca koran gitu kan baca berita dari TV kalau sekarang kan kita bisa follow media sosial itu cara nyantanya sebenarnya yang lebih faktisnya lagi dulu saya pernah dikasih tahu sama ada guru linguistik saya begini salah satu cara untuk pembiayaan pikiran kita itu alam bawah sadar kita itu selalu kritis adalah dengan melakukan acting di pemikiran kita acting itu maksudnya pikiran kita itu tiap saat itu selalu berpikir selalu kayak ngomong sendiri jadi waktu itu saya dikasih simulasi ada istilahnya devil's advocate kalau teman-teman pernah tahu itu tuh sebenarnya film film pemerannya itu ada Al Pacino dia berperan sebagai devil's advocate devil's advocate itu mensimulasikan diri kita itu ngobrol dengan diri kita sendiri kita munculin satu mata terus kita apa namanya bagi diri kita kita jadi dua sisi ada sisi yang yang disimulasi saya itu dipakai oleh para pengacara di Amerika sana ternyata metode devil's advocate ini adalah salah satu untuk selain kita meningkatkan pola pikir kritis kita juga untuk melatih kemampuan komunikasi kita jadi dengan sering kita berbumang sering kita berpikir dalam otak kita sendiri itu dengan secara tidak sadar otak apa namanya alam bawah sadar kita itu semakin meningkatkan penahuan semakin meningkatkan opsi-opsi bahasa yang kita peroleh nah ini kaitannya juga nanti sama pertanyaan kelanjutnya itu kekritisan dari pikiran kita kalau menurut saya sih kritisnya pemikiran itu gak boleh dibatasi sebenarnya harus kita lakukan itu bukan membatasi tapi mengadaptasikan kekritisan pemikiran kita balik lagi ke jawaban saya ke yang harus kita lakukan itu bukan kita membatasi pemikiran kita manakala pikiran kita dibatasi otomatis nanti juga output kita juga jadi terbatas yang kalau saya pribadi lebih sendirung gimana caranya punya ide tapi kita bisa komunikasi muter-muter lah gimana caranya kita bisa jadi kayak politisi politisi itu mereka sebenarnya punya punya pemikiran punya pola komunikasi di atas rata sayangnya memang yang dipikirkan dan dikomunikasikan itu cenderung lebih ke hal-hal yang koruptif nah kita kan sebagai orang-orang muda yang punya pemikiran lebih positif punya goal yang lebih banyak dibanding orang-orang yang mohon maaf ya oknum ya gak seluruhnya oknum yang cuman nyari kesempatan dalam kesempitan kita harus memanfaatkan skill ini untuk hal-hal yang lebih baik lagi gimana caranya kekritisan kita itu gak perlu kita bagasin tapi kita bisa bikin prestasi terhadap hal kritis dalam pikiran kita lalu kita komunikasikan sedemikian lupa begitu sih kan kurang lebih bagaimana kan sopian senior saya ini masyarakat 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 yang bisa mantap terima kasih jawabannya mudah-mudahan menjadi pencerahan juga buat yang lain ya teman-teman gitu terima kasih terima kasih insyaallah gak nanti bisa ini bisa menjadi jembatan ngopi bareng setelah pandemi dan Ramadan insyaallah pandemi berakhir habis Ramadan amin baik kampami luar biasa bahan tadi jawabannya teman-teman mungkin masih ada satu atau dua pertanyaan lagi sambil kita ngambuh-burit nih sok yang ingin bertanya sebelum apa namanya misalnya gak berani saya nanya lewat chat langsung bicara memang gak di chat aja nanti saya wakilin ya saya wakil-wakil netizen bukan wakil rakyat wakil netizen ini saya ya tapi memang kang fahmi ya sambil nunggu teman-teman nih kita ini roadmapnya ini webinar ini seolah-olah dibuat ini kan sama Allah itu terstruktur gitu dari mulai pertama pertama kita dobrak dulu nih pola pikir kreatifnya ya kan bagaimana kita bisa mempertajam pola pikir kreatif waktu itu saya ngisi juga ya ya apa yang dialamin apa yang dirasain gitu ya apa yang pernah dipelajari itu yang saya kasih terus dipoles dengan komunikasinya sama Pak Hendri nih kemarin komunikasi di era transformasi digital nah semalam itu kita belajar bagaimana memantakan jalan kehidupan sama Pak Jul Pikar jadi produk apa namanya menjadi produk mempabaiki performa dan usaha di era digital nah sekarang kita harus bertanya setiap saat itu karena kritik kritis itu salah satunya adalah mempertanyakan apa yang sudah kita pelajari kan sebenarnya begitu ya Kang Fahmi ya dan yang saya ingin garis bawahi juga ini teman-teman bahwasannya yang Kang Fahmi sampaikan ada satu kata satu metode dalam yang namanya berpikir kritis itu adalah research research itu penelitian dan di era transformasi digital di era digital kita itu sudah biasa melakukan penelitian sederhana itu dengan satu kata googling ya Kang Fahmi nah kebetulan nanti hari Senin kita akan bicara lebih teknis lebih teknis nanti saya akan ngisi tentang bagaimana kita mengolah data belajar konsep sederhana basic tentang data science menggunakan satu aplikasi namanya Jupiter Notebook jadi kan researchnya itu gak jauh jadi masih saling sambung dan menyambung baik teman-teman silahkan yang ingin bertanya teman-teman teman-teman coba teman-teman yang ingin bertanya silahkan Kang Jainal dipandu oke untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan boleh tulis pertanyaannya di kolom chat atau berkomunikasi langsung teman-teman juga bisa nulis namanya di kolom chat jika ingin bertanya tapi ini ini kayaknya mungkin saya boleh saya kan punya indera ke-8 ini mungkin ada yang mau nanya tapi takut bahasanya saya coba wakili kontak batin ini ini saya mewakili teman-teman Kang yang paling mudah cara cara berpikir kritis terhadap sebuah informasi yang kita terima itu bagaimana sih Kang tips dan triknya mungkin selain tadi dari metodologi yang Kang sudah sampaikan kalau misalnya dari situs atau dari yang lain yang paling ini kan sebenarnya dari grup whatsapp mungkin ada tips dan triknya kalau soal informasi itu sendiri di era sekarang ini memang kita istilahnya itu harus lebih skeptis jadi kalau dulu value-nya itu sama dengan benar kalau sekarang value-nya itu sama dengan tidak benar default-nya begitu kalau di logiknya logiknya itu seperti itu kenapa kenapa kita harus asumsikan bahwa info yang masuk ke kita itu tidak benar karena memang celah manipulasi data dan informasi di era sekarang ini lebih besar dibanding dengan zaman dulu medianya media analog itu yang pertama kita harus punya logik itu dulu setiap informasi yang datang di kita setiap informasi yang masuk ke kita itu kita harus punya logik bahwa informasi itu default-nya tidak benar tidak benar tidak benar benar nih informasinya begini dengan kita punya mindset seperti itu nanti kita bakal lebih kritis lagi karena output-nya kemungkinan ada dua satu jadi lebih cuek ini yang jadi masalah kadang kita itu karena udah mikir oh gak benar udah lah gue gak peduli salah juga jadi itu kita default-up lebih kritis lagi kalau kita udah punya logik gak benar soal informasi ini kita telah lebih lanjut kenapa kita telah lebih lanjut ini memang jadi PR tapi kalau teman-teman membiasakan itu dulu saya gak begitu kan sebenarnya tapi semenjak era sosial media begini saya jadi lebih punya logik begitu akhirnya tiap informasi yang saya dapat itu saya googling dulu minimal benar 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 ini ada yang positif misalkan benar ini cross-check itu penting cross-check informasi itu penting terus yang lebih penting lagi sebenarnya bukan cuman itu tapi sikap setelahnya sebenarnya sikap setelahnya manakala kita sudah tahu misalkan logiknya tadi gak benar nih terus kita kita cross-check ternyata oh yaudah ini benar ini emang gak benar nah harusnya kita harus lebih kritis lagi kasih tahu ke orang yang yang share info salah itu dengan cara baik-baik kita kasih tahu mas mbak akang detek kuntan gitu mohon maaf ini informasi yang disampaikan salah nanti kalau bisa tolong dong informasinya jangan disoberluasan lagi nanti malah yang ada jadi masalah kontok-kontokan itu sih metode lainnya gimana kita biar bisa lebih berpikir-pikir logik dasarnya dari kita kalau di pemrograman itu kan ada logik basic logiknya kayak gimana value-nya itu pertama kita resepnya itu gak benar tidak benar informasi tiap informasi yang masuk ke kita itu gak benar harus kita lakukan resep yang lebih dalam begitu iya kembali lagi kata kuncinya adalah resep apalagi karena informasinya semakin banyak jadi kita harus menganggap itu informasinya nilai kebenarannya yang berkurang mungkin ya kan ya gitu ya tadi ya iya nilai kebenarannya berkurang berkurang siap 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 boleh gak sih kita membuat kelas-kelas gitu seolah-olah ini kan ini Ramadan ya menurut saya pertanyaannya agak nakal informasi ini Sohi Doib apa Mau Duh gitu kan kan kita udah diajar ini sama Rasul ini hadis aja dulu udah ada tiga kategori ini kita juga mungkin hanya harus harus meng-cluster informasi ini ada tiga tingkatan gimana gimana nih menurut kamu paham ini itu sebenarnya udah udah ada kan kluster informasi itu kalau misalkan sering denger nih akang atau teman-teman yang lain kita sering denger ada informasi A1 ya gak artinya informasinya itu tingkatan tingkat 1 terus sifatnya A1 karena nanti tingkatannya ada 1 sampai 5 ada A B C D dan seterusnya nah sebenarnya sebagai orang Islam tuh kita harusnya lebih lebih paham gitu kalau yang info A1 A2 ada info B1 dan sebagainya kalau sering denger istilah-istilah yang kita sering denger entah di media entah di film eh ini infonya A1 nih gue punya intel misalnya begitu itu sebenarnya yang level-level informasi itu ada A1 A2 dan seterusnya itu ada bahkan di kelas saya juga ada kajian tentang intelijen itu juga dibahas kita tentang urutan-urutan level-level informasi itu kayak gimana tapi secara sederhananya begini sih karena kita kita bukan praktisi intelijen kita juga bukan maka di bidang intelijen yang jelas informasi itu harus kita pilih yang paling sederhana adalah informasi yang mana yang benar mana yang enggak cukup di 2 hal itu dulu sih kalau menurut saya buat teman-teman setelah itu baru nanti kita tentukan kadarnya benarnya belum tentu benar 100% kan enggak benarnya juga belum tentu enggak benar 100% sikolnya disitu dulu sih kan tapi sebagai insight tadi kalau untuk klasifikasi info sebenarnya udah ada di bidang intelijen ada yang A1 A2 dan begitu siap luar biasa teman-teman kalau tidak ada yang bertanya lagi mungkin Kang Fahmi karena waktu sudah menunjukkan jam 17-15 ada juga yang mempersiapkan buka puasa bersama keluarga izin saya menutup mungkin sebelum saya menutup Kak Jainal ingin disampaikan dulu Kak Jainal enggak kak saya rasa enggak nanti mungkin ada beberapa poin terkait potret bersama bagaimana Kak Jainal nanti mungkin setelah penutupan ini akan ada seperti biasa pemotret bersama teman-teman bisa menonkan dulu kameranya mulai dari sekarang setelah penutupan ini nanti kita si foto bersama mungkin itu aja Kak Riki Kang saya mohon izin ini sebelum ditutup nih sama Kang Riki mungkin saya ada tambahan dikit buat teman-teman buat teman-teman memang ini pasti pembahasannya mungkin agak sedikit teknis agak sedikit akademis dan sebagainya tapi yang jelas kemampuan ini harus teman-teman tingkatkan terus asah terus karena di era transformasi digital tanpa kita punya perangkat pemikiran kritis kita bakal jadi korban hoax tadi jadi hoax ritim bahkan kita jadi hoax trader malah kita jadi penyebar luas hoax yang selanjutnya ini informasi buat teman-teman ini kan rata-rata banyak yang masih di sekolah pasti udah mulai pikirannya ada yang mau kuliah ada yang kerja ini ada satu website menarik ini saya kasih website menarik buat teman-teman cocok nih buat yang masih sekolah ada namanya rencanamu.id ini saya masukin di kolom komentar silahkan nanti teman-teman masuk ke situ setahu saya ini rencanamu.id ini yang ngembangin cewek ada cewek alumni UI deh kalau gak salah ya itu nanti kalau teman-teman cek ada soal self-discovery exploration tentang diri sendiri self-development ready for hiring dan sebagainya nah ini bisa jadi kita ada platform kita ada platform digital untuk memetakan bakat dan kita juga ada platform digital untuk online learning sih sebenarnya buat ini teman-teman jadi ini sebenarnya yang kemarin disampaikan Pak Jul nih kan ini kan ada uang ada dampak gitu ya kan kalau kita nih perusahaan kita cari uangnya dari jualan software ke papi nah dampak yang ingin kita buat ini seperti ini nih kita cari knowledge jangan sampai nanti teman-teman yang hari ini hadir ini kalah dan tidak bisa berkompetisi dengan yang lain dengan teknologi dengan tenaga kerja baik terima kasih banyak luar biasa sekali kampanye sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kampanye sudah mau melakukan lalu sharing knowledge sama kita bagi teman-teman yang kurang puas nanti bisa di slide saya akan centuk nomor kampanye boleh ya kan boleh itu di bagian akhir sebenarnya ada alamat email sih kalau mau yang lebih panjang kalau cantumin nomor juga boleh kan boleh ya siap teman-teman bisa nyalain kameranya kita akan foto bersama sesi foto bersama nanti Kak Zainal akan screenshot dan kita juga ingin sampaikan bahwa apa namanya hari Senin kita akan berdiskusi dan sharing tentang basic pengetahuan atau pengetahuan dasar tentang data science menggunakan Python dan Jupyter Notebook nanti saya sendiri yang akan sharing disitu insya Allah nanti ini adalah sangat relevan sekali dengan apa ilmu yang sudah disampaikan oleh kampanye yaitu bagaimana berpikir kritis karena semuanya tentang berbicara bagaimana kita mengolah data hari Rabu jangan lupa nanti ada juga dari Dr. Dwi Indra Purnomo beliau adalah wakil dekan dari Universitas Pajajaran akan sharing knowledge dan sharing knowledge pengetahuan dan inspirasi untuk kita nanti berbagaimana kita memetakan atau mendesain pola pikir kita lebih ke bagaimana kita mendesain pemikiran kita dan untuk apa tujuannya untuk membangun bisnis bisnis baik itu bisnis sosial atau bisnis yang sifatnya bisnis sosial insya Allah jadi masih banyak materi-materi yang ber berbobot bermanfaat insya Allah untuk kita semua dan hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa sekali dari kampanye boleh semuanya buka micnya kita sampaikan terima kasih kampanye bareng-bareng terima kasih terima kasih sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menunaikan kekuasaan dan selamat sebentar lagi kita berbuka semoga di bulan ramadhan ini kita dipenuhi kesehatan kelancaran dapat beribadah dan rejeki kesehatan serta umur panjang dan kita dipertemukan lagi kemudian kita bisa langsung bertemu secara langsung dengan kondisi semina itu saja dari saya saya disini Kang Pahmi ada yang ingin disampaikan lagi salam buat teman-teman iya Kang terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa manfaat sehat-sehat buat teman-teman sampai ketemu di lain waktu terima kasih semuanya terima kasih Kang Pahmi terima kasih Kak Jainal juga dan teman-teman saya Riki dari Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh